Ini yang sudah berseretan ya Pak ya. Banjir rob dengan tingginya permukaan air laut yang terjadi membuat kerusakan pada budidaya kerang hijau milik warga di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung-Lampung. Usia kerang hijau yang sudah masuk bulan ketiga ini hancur akibat media pertumbuhan kerang yang terseret gelombang arus laut hingga lebih dari 2 km. Warga pembudidaya kerang hijau Bandar Lampung kini hanya bisa pasrah dihantui rasa kerugian yang cukup besar. Pasalnya dari 100 persen budidaya hanya sepertiganya saja yang masih bisa diselamatkan untuk dipanen di 3 bulan ke depan. Hari-hari kalau kita melaut cari ikan kita enggak dapat ya inilah ambilannya ya. Mata-mata ya maunya sih ya kita berharap sih mau minta bantuan mudah-mudahan ya dikasih bantuan lah. Ya enggak tahu berupa apa sih. Total ada sekitar 20 pembudidaya kerang hijau di wilayah Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung yang mengalami kerugian akibat dampak banjirop. Total kerugian warga mencapai ratusan juta rupiah. Kena itu kena kayu, kena banjir, kena dimumpul dari satu. Jadi putus. Putus semua kecabut, jangkannya kecabut. Lalu buruknya ini kan untuk waktu 3 bulan. Siap panen 3 bulan lagi baru kepanen. Jadi maksimal 6 bulan dikasi tanam. Rusaknya berapa persen Pak? Ya, ini mayat total yang mantap. Kalau tinggal 20 persen lah banyaknya. Sisanya ya? Sisanya. Dua bulan lagi nih Bang. Budidaya Kerang Hijau ini merupakan usaha utama bagi sebagian warga di pesisir Teluk Bandar Lampung. Sehingga dengan kerugian yang cukup besar, mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah agar perbaikan usaha budidaya Kerang Hijau bisa dilakukan. Oh, ngelilingin gitu ya Bang ya? Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.